Kita ke informasi lain, Saudara, Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang residivis teroris di Serpong, Tangerang Selatan. Densus 88 turut menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan buku bertemakan jihad. Rumah kontrakan yang dihuni oleh pria berinisial RS digeledah karena diduga terlibat dengan jaringan terorisme. Pelaku diketahui pernah ditangkap sebelumnya oleh Densus 88 Antiteror pada tahun 2018 lalu, atas keperlibatannya dengan terorisme. Densus 88 Antiteror Polri tangkap tiga teroris yang tersebar di Bogor, Depok, dan Jakarta Barat pada selasa 15 Maret lalu. Mereka merupakan simpatisan dan sudah berbayat ke ISIS. Dari hasil pemeriksaan teroris yang ditangkap di Bogor berinisial RS, diketahui berencana melakukan serangan ke gedung DPR RI. Densus 88 Antiteror Polri menangkap lima tersangka teroris pendukung Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Kelimanya berperan aktif dalam mengedit dan menyebarkan konten propaganda dukungan terhadap ISIS. Sehingga yang membaca terpicu untuk melakukan jihad dan kelimanya ini tidak terafiliasi dengan jaringan JAD ataupun JI. Mereka murni jaringan teroris media sosial bernama Anajiyah Media Center. Kelima tersangka teroris ini saudara ditangkap pada 9 Maret hingga 15 Maret 2022 lalu. Salah satu dari lima tersangka yang ditangkap adalah perempuan. Dari kelimanya, polisi menyita barang bukti berupa konten, senjata katana dan senjata airgun AK-47. Laku tindak binana terorisme itu bukan merupakan jaringan kelompok JI maupun JAD, melainkan masuk dalam kelompok media sosial. Kelompok teroris media sosial. Keteribatan tersangka sebagai editor video channel media sosial Anajiyah Media Center dan pemilik akun Instagram Info Akhir Jaman yang memposting poster maupun video daulah. Terima kasih. Terima kasih.